Halo semua kembali lagi dengan saya di channel IDFRN dan hari ini saya akan mereaction trailer film dari yang sudah saya tunggu-tunggu yaitu film Jagad Arwah ya dan sekitar beberapa jam yang lalu Jagad Arwah sudah merilis teasernya dimana sebelumnya mereka udah merilis first book sekitar 11 bulan yang lalu saya udah lama juga gak upload ya, sorry-sorry aja saya karena sibuk di kehidupan nyata juga ya jadi hari ini kita akan mereaction trailernya official teaser actually sebenarnya nah ini sebenarnya film ini sudah diumumkan itu tahun lalu pada acara V-Cinema Week yang diadakan pada tahun 2021 dimana dalam event tersebut, acara tersebut mereka juga mengumumkan beberapa film dari produksi V-Cinema yang lain seperti Ben and Jody, lalu ada Mincuri Raden Saleh, ada Nusa, ada Kancil dan pokoknya masih banyak lagi film-film produksi V-Cinema yang diumumkan pada acara tersebut oke jadi saya belum nonton ya jadi kita bakalan nonton bareng-bareng teman-teman dari sekarang ya satu, dua, tiga batu jagat diturunkan sang penerang sebagai penyeimbang jagat arwah dan jagat manusia keren pandaya yang terkisah dalam legenda mampu melipat langit dan menggulung bumi karena kejahatan yang disebarkan oleh sang kegelapan membuat batu jagat yang seharusnya memendarkan terang kini menjadi pusaran ambisi, dengki, dan ketamakan bagi para penjari kewasa gelap dan terang berubah menjadi merah sang penerang bertindak ia memilih wangsa yang luhur dan murni untuk menjaga batu jagat wangsa aditya dengan kemurnian niatnya wangsa aditya memilih para arwah yang mempunyai kebaikan bersama-sama untuk mengemban tugas mulia tersebut namun dari rasa iri dan dengki manusia makhluk-makhluk kegelapan itu selalu tetap ada dan mengintai untuk bisa mengroyak tubuh aditya dan merebut batu jagat semenjak hari itu wangsa aditya menerima takdir yang akan terus ditempuh sampai generasi-generasi berikutnya sebagai penjaga batu jagat wah, segera di bioskop September 2022 gokil gokil, gokil, gokil gokil asli gokil, gokil, gokil asli saya wah, ini wah, asli ini sih gilanya keren sih asli efek visual itu keren dan bikin penasaran juga ya dan kalau dari lihat teasernya ya ini kayaknya jenrenya ini bakalan ke mistis gitu bukan ke horror-horror yang horror-horror kayak kakain di desa penari gitu gak bakalan kayak gitu tapi kayak film-film sejenis mistis kayak Konstantin ya series Konstantin atau filmnya ini kayaknya sejenis gitu karena mistisnya tuh dapet terus tegangnya tuh dapet gitu loh kayak kita lagi kayak nonton film 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 apa ya film superhero gitu kayak kita lagi nonton film superhero gitu seru banget pokoknya seru banget ini asli pokoknya efek visualnya pun juga gila jadi setelah saya lihat lagi ini sejarah dalam film ini itu ada Sang Penerang dan Sang Kegelapan ya yang dimana Sang Penerang ini menciptakan sebuah batu jagad untuk menciptakan keseimbangan antara jagad manusia dan jagad arwah ya dimana jagad arwah ini jadi judulnya gitu nah jadi batu tersebut itu ternodai oleh perbuatan-perbuatan keji dari manusia kayak mungkin pertempuran lah apalah dan sebagainya yang kayaknya ini itu dipengaruhi oleh Sang Kegelapan ya nah Sang Penerang memilih orang-orang terpilih yang memilih orang-orang terpilih yang disebut wangsa aditya untuk menjaga batu tersebut dan mereka akan terpilih di setiap zaman di setiap zaman ada banyak generasi dari wangsa aditya yang kini jatuh kepada raga yang dimana karakter tersebut diperankan oleh Ari Irham ya teman-teman ya nah raga kali ini ditemani petualangannya oleh para arwah-arwah baik yang dimana ada Syaila Dara ada Cinta Laura sebagai Nonik dan ada Ganindrabimo sebagai generwa ya nah ini saya wah ini saya masih kagum sih sama konsep ceritanya dimana mereka nih menggunain sejarah sebagai konsep ceritanya yang keren banget ada foto ada tadi ada foto kayak tokoh-tokoh gitu wah itu keren banget nah terus juga ada Oka Antara nih yang bakalan nemenin perjalanannya si raga untuk menjaga batu baju batu jagad itu tadi ya teman-teman ya pokoknya keren banget saya juga salut banget sama sinematografinya sumpah sinematografinya tuh keren banget gitu loh walaupun gelap ya gelap tapi feeling saya di bioskop akan akan lebih mendegangkan ya akan lebih seru pastinya jadi kalian wajib banget teman-teman sih wajib banget ditunggu ini bakalan nantinya September 2022 harus kalian wajib banget tonton di bioskop ya teman-teman ya dan kalau misalkan ada official trailer bakalan saya reaction lagi jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik notifikasinya ya teman-teman ya so jadi sekian saya dari video saya kali ini sampai jumpa di video berikutnya see ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya